Pendekar penyebar maut jelit 26. Terima kasih, terima kasih orang tua itu mengangguk-angguk, lalu mukanya mendengak ke atas dan bersyul menyaring. Tai Si Ong serunya tak begitu keras. Apakah Song Chu Si, pengurus perkumpulan Si Song, telah menemukan anjing itu tiba-tiba terdengar suara halus di belakang mereka. Lelaki berkerudung itu membalikan badannya dengan cepat, dan hatinya segera menjadi berdebar-debar. Hanya setombak jauhnya dari tempat ia berdiri tampak seorang kakek tinggi tegap mengenakan kain lebar berwarna kuning seperti pendeta. Tapi bukannya wajah kakek yang berwibawa itu yang membuat hati lelaki berkerudung tersebut menjadi berdebar-debar, tetapi kedatangannya yang sangat mendadak dan tanpa menimbulkan suara itulah yang amat mengejutkannya. Kakek itu seperti hantu yang muncul begitu saja dari dalam tanah. Lelaki berkerudung itu mulai mengkhawatirkan peti pusakanya. Dua orang asing yang berada di depannya ini tampaknya mempunyai kesaktian di atas dirinya, sehingga kalau kedua orang itu memang berniat untuk merebut peti pusakanya, dia takkan mungkin bisa mempertahankannya. Jangankan harus melawan mereka semuanya, untuk melawan seorang saja di antara mereka dia mungkin takkan mampu melakukannya. Seperti halnya orang tua berbadan gemuk tadi, kakek yang baru saja muncul itu juga tertegun melihat topi dan kain yang menutupi wajah ilaki berkerudung tersebut. Hanya perasaan kagetnya itu bukan disebabkan oleh ketakutan hatinya terhadap hantu tetapi justru disebabkan oleh perasaan aneh dan curiganya yang besar. Apalagi kedatangannya ke tempat ini juga bukan atas prakarsanya sendiri tetapi atas undangan seseorang yang menamakan dirinya Seng Putra Mahkota. Oleh karena kakek itu belum pernah mengenal Seng Putra Mahkota tersebut, maka hatinya segera menjadi curiga terhadap lelaki berkerudung di depannya itu. Jangan-jangan orang itulah yang mengundang dirinya dan menyebut nama Seng Putra Mahkota sebagai nama samarannya. Sementara itu orang tua berbadan gemuk itu segera memberi hormat kepada kakek gagah tersebut. Taesiong, kepala kuil agung, saudara ini memberitahukan kepada kita bahwa anjing putih itu menuju ke arah sana. Katanya anjing itu sedang mengikuti kawanan serigala. Tanda petik. Kakek gagah itu menatapi lelaki berkerudung itu sekali lagi, lalu mengangguk memberi hormat. Terima kasih atas bantuan si cu, katanya dengan suara berat. Titik. Hmm. Bolehkah lohu mengenal nama si cu yang mulia? Lelaki berkerudung itu tidak bisa menjawab dengan segera. Sejak ia menutupi wajahnya dengan topi dan kain hitam itu ia memang bermaksud merahasiakan siapa dirinya lah tak ingin seorang pun mengenal namanya. Oleh karena itu sekarang pun ia tak ingin menyebutkan namanya. Cuma ia harus berhati-hati mengatakannya agar kedua orang lihai itu tidak menjadi tersinggung hatinya. Apa pagi dua orang itu tampaknya tokoh-tokoh dari sebuah perkumpulan atau aliran yang besar? Maaf, Jiwi Lociampua, Siow Te belum bisa memperkenalkan diri di hadapan Jiwi sekarang, karena Siow Te kini harus mengemban sebuah tugas penting dan rahasia. Tanda petik. Rahasia. Apakah si cu ini utusan dari orang yang menyebut dirinya Seng Putra Mahkota Kakek Gagah yang dipanggil Te Siong itu mendesak? Seng Putra Mahkota? Siapa dia? Apa maksud Lociampua lelaki berkerudung itu berseru tak mengerti? Benar-benar tak mengerti. Kakek Gagah itu mengerutkan keningnya, hatinya menjadi bingung. Tampaknya orang berkerudung itu benar-benar tak ada hubungannya dengan orang yang mengundangnya itu. Lalu siapakah orang ini? Mengapa gerak-geriknya mencurigakan benar? Ah, tidak, tidak. Lo Hucuma bertanya sambil lalu saja. Akhirnya kakek itu tergagap. Lelaki berkerudung itu termangu-mangu beberapa saat lamanya, agaknya juga berpikir tentang Seng Putra Mahkota itu. Tapi sejenak kemudian orang itu segera menjadi sadar, sehingga dengan tergesa-gesa dia meminta diri kepada orang tua Gagah tersebut. Kalau, kalau begitu Siao Te minta diri dahulu untuk meneruskan perjalanan. Baiklah, silahkan. Sekali lagi terima kasih atas petunjuk. Si Cu, kakek Gagah yang tidak lain adalah ketua Im Yang Kau itu terpaksa melepaskan. Sekejap matanya yang mencorong dalam kegelapan itu melirik ke arah peti pusaka yang dibawa oleh orang berkerudung itu dengan perasaan curiga. Tapi oleh karena tidak ada masalah yang mesti dipersoalkan lagi maka kakek Gagah itu juga tak ingin berurusan lebih lanjut. Lelaki berkerudung itu menghela nafas lega, kemudian cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Wah, sungguh amat berbahaya. Desahnya di dalam hati. Sepeninggal orang itu Tai Siong dan Pang Chusi Song Kang, pengurus perkumpulan, saling memandang dengan dahi berkerud. Apa pendapat Tai Siong tentang orang aneh itu Song Chusi bertanya kepada ketuanya. Agaknya dia baru saja melakukan sesuatu urusan yang sangat penting dan rahasia. Tetapi urusan apakah itu, Lohu tak bisa menerkanya. Tadi Lohu malah mencurigai dia sebagai orang yang telah mengirimkan undangan kepada aliran kita, tapi setelah ku tanyakan ternyata bukan. Dia malah seperti tidak tahu menahu tentang Seng Putra Mahkota itu. HMMM, tapi entahlah kalau dia berbohong, ketua aliran Im Yang Kau itu memberikan pendapatnya. Gerak-geriknya mencurigakan benar, memakai penutup kepala, membawa peti besar, HMM, seperti pencuri saja. Seng Kang juga memberikan pendapatnya. Apa sih isi peti itu? Tanda tanya. Tai Siong tersenyum geli. Ah, Seng Chusi ini sungguh aneh. Mana dapat kita mengetahui isinya? Bukankah peti itu selalu didekapnya dan tidak pernah dibuka di depan kita? Hahaha, kalau Lo Jin Ong ada di sini kita bisa meminta tolong kepadanya untuk menerkai si peti itu dengan ilmu Lin Chui Sui Hoatnya. Ah, Seng Kang Chusi tersenyum pula dengan tersipu-sipu. Sudahlah, mari kita mengejar anjing putih itu. Jangan sampai kita kehilangan arah lagi. Mereka lalu melesat pergi ke arah kanan seperti yang ditunjukkan oleh orang berkerudung itu. Mereka berkelebat dengan cepat mengerahkan ilmu meringankan tubuh mereka agar supaya tidak kehilangan jejak anjing putih itu lagi. Tanpa anjing putih tersebut mereka tak mungkin bisa menemukan tempat tinggal Seng Putra Mahkota, sebab dalam surat undangan yang mereka peroleh telah disebutkan bahwa mereka harus mengikuti seekor anjing berbulu putih apabila telah berada di dalam hutan itu. Kedua orang tokoh puncak aliran Im Yang Kau itu benar-benar tidak mengetahui bahwa bersamaan dengan langkah mereka itu si anjing putih telah tiba di tempat Chiu Bwee Hang berbaring, dan kini anjing putih itu bersama kawan-kawannya sedang bertempur dengan seru melawan kawanan serigala yang mengganggu gadis tersebut. Melihat Chiu Bwee Hang jatuh dan tidak bangkit atau bergerak lagi, kawanan serigala yang sejak tadi telah mengincarnya segera menjadi buas. Mereka saling berdesakan dan rebut dahulu untuk segera menghunjamkan taring mereka masing-masing. Seekor serigala yang bertubuh lebih besar daripada kawan-kawannya tampak meloncat. Mendahului, kemudian menggigit kain yang dikenakan oleh Chiu Bwee Hang dan menarik-nariknya. Serigala yang lain segera menyerbu pula mengikuti serigala tersebut apalagi ketika tampak oleh mereka mangsa itu diam saja tak bergerak ataupun mempertahankan diri. Mereka mencakar, menggigit, mencabik dan menarik-narik, sehingga tubuh Chiu Bwee Hang yang halus lembut itu kini mulai terluka dan mengeluarkan darah. Meskipun begitu gadis itu tetap berdiam diri dan tidak berusaha melawan atau mempertahankan diri sama sekali. Gadis itu seperti telah mematikan perasaannya. Sebentar saja gadis itu tentu akan mengalami peristiwa yang sangat mengerikan apabila tiba-tiba tidak datang sekawanan serigala lain yang dipimpin oleh anjing besar berbulu putih. Anjing besar berbulu putih yang tadi dilihat oleh orang berkerudung itu begitu datang langsung mengajak kawan-kawannya untuk menyerang serigala-serigala yang mengeroyok Chiu Bwee Hang tersebut. Mereka segera terlibat dalam pertempuran yang dasyat dan menggiriskan. Mereka bertempur dengan kasar dan tak beraturan, asal menyerang dan menggigit saja lawan yang berada di dekatnya. Dan semakin banyak darah yang menetes semakin buaslah mereka. Mereka bertempur dengan hiruk pikuk. Mereka menyalak, menguik, menggonggong dan melolong. Suaranya keras menggetarkan hutan. Dan hiruk pikuk itu ternyata sampai juga ke telinga dua orang lelaki yang pada saat itu sedang menerobos hutan itu pula dari arah timur. Kedua orang lelaki itu terdiri dari seorang kakek tua berusia enam puluhan tahun dan seorang lelaki muda berumur tiga puluhan tahun lebih sedikit. Mereka berdua melesat dengan cepat menerobos lebatnya daun dan pepohonan yang tumbuh dengan rapat di dalam hutan itu, bagaikan dua ekor belalang malam yang terbang berlompatan di antara dahan. Dan dilihat dari kero mereka bergerak yang enteng dan gesit iuar biasa itu dapat diduga kalau mereka adalah dua orang jago silat berkepandaian tinggi pula, seperti halnya kedua tokoh LM yang kau tadi. Sebenarnya lah, kedua orang lelaki itu memang bukan tokoh sembarangan di dunia persilatan. Si kakek yang rambut kepalanya sudah penuh huban itu tidak lain adalah Put Cheng Lilojin, ketua aliran bingkau yang amat terkenal. Sama terkenalnya dengan ketua LM yang kau maupun mokau. Sedangkan lelaki muda yang berjalan di belakangnya itu tidak lain adalah muridnya sendiri, Put Sim Sian si dewa tak berperasaan. Lelaki muda ini juga tidak kalah terkenalnya dan pada Put Cheng Lilojin, karena sebagai murid pertama dari ketua aliran bingkau dia sudah menyerap seluruh ilmu kepandayan gurunya yang hebat. Seperti halnya kedua orang tokoh IM yang kau tadi, kedatangan mereka berdua di hutan itu juga bermaksud untuk memenuhi undangan Seng Putra Mahkota yang sangat misterius itu. Sama juga dengan Tai Siong dari IM yang kau. Put Cheng Lilojin juga menerima sepucuk surat undangan dari orang yang menyebut dirinya Seng Putra Mahkota beberapa hari yang lalu. Hah, itu dia. Keparat benar anjing itu. Baru sekarang dia muncul, Put Cheng Lilojin bersorak gembira sambil memasang telinganya. Tapi banyak benar suaranya, jangan-jangan itu bukan suara anjing yang kita cari tapi suara kawanan Serigala. Put Sim Sian menyahut dengan suara ragu. Alah, apa bedanya Serigala dan anjing dalam urusan kita ini? Asalkan dia berbulu putih, itulah yang kita ikuti Put Cheng Lilojin berkata keras. Ayo! Put Sim Sian mengangguk, kemudian meloncat ke depan mendahului gurunya. Put Cheng Lilojin segera mengejarnya pula, sehingga kedua orang guru dan murid itu seperti mau berlomba agar bisa tiba lebih dahulu di tempat hiruk-pikuk tersebut. Sekejap saja mereka telah sampai, dan kedatangan mereka itu benar-benar tepat pada waktunya. Mereka melihat dua kelompok Serigala sedang bertempur dengan seru. Tapi kelompok pertama, yang dipimpin oleh seekor Serigala berbulu putih, kelihatan terdesak dengan hebat. Jumlah mereka yang tampak lebih sedikit daripada lawan mereka itu semakin lama semakin berkurang juga. Satu persatu tewas dikeroyok oleh iawan lawannya. Sehingga ketika Put Cheng Lilojin dan muridnya datang, anjing atau Serigala putih itu terpaksa harus melayani keroyokan delapan atau sepuluh ekor lawannya. Suhu lihat. Ada dua kelompok Serigala sedang berkelahi begitu datang Put Sim Sian berseru. Titik. Dan, seekor di antaranya berbulu putih. Hei, benar lebelis lakne, agaknya memang Serigala itulah yang dimaksudkan oleh orang yang menamakan dirinya Seng Putra Mahkota itu Put Cheng Lilojin ternganga. Suhu tiba-tiba Put Sim Sian berteriak keras sekali. Di sana ada sesosok mayat. Hei, apa katamu? Oh benar. Sekali lagi dua orang guru dan murid itu seakan berlomba menghampiri mayat Chiu Bui Eh Hong. Dan mereka segera menjadi terbelalak begitu melihat tubuh seorang gadis cantik, tergolek dengan kelopak metu, terbuka, serta kulit dan pakaian terkoyak-koyak oleh Taring Serigala. Suhu, dia masih hidup. Put Sim Sian berbisik. Ya, kelihatannya dia tertotok lumpuh sehingga tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Untunglah Serigala-Serigala itu belum sempat menghancur luluhkan kulit dan dagingnya. Put Cheng Lilojin berjongkok, kemudian memeriksa denyut nadi dan pernapasan Chiu Bui Eh Hong. Tapi ketua aliran bingkau itu cepat melepaskan lengan Chiu Bui Eh Hong kembali. Ada apa? Suhu Put Sim Sian bertanya kaget. Put Cheng Lilojin tidak segera menjawab. Keningnya yang lebar itu berkerut-kerut, sementara kedua telapak tangannya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Beberapa kali orang tua itu mengawasi wajah Chiu Bui Eh Hong yang pucat, kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Sungguh aneh. Tanda seru gumamnya tak jelas. Tentu saja Put Sim Sian semakin bingung dan tak mengerti. Suhu. Tiba-tiba ketua aliran bingkau itu tersentak beragaikan di sengat lebah, sehingga Put Sim Sian yang berada di belakangnya ikut-ikutan melompat ke samping dengan sigapnya. Murid yang telah mendapatkan hampir semua dari ilmu gurunya itu tampak berdiri dengan siap-siaga, seolah-olah sedang menghadapi situasi yang amat gawat. Tanpa mempedulikan sikap muridnya Put Cheng Iilo Jin berkata gagap, seakan-akan baru saja menyaksikan suatu hal yang sangat menggoncangkan batinnya. Put Sim Sian. Gadis-gadis ini agaknya memang berniat untuk bunuh diri. Tanda seru. Hah? Maksud Suhu? Gadis ini tidak mengalami cedera sama sekali. Maksudku, dia tidak tertotok ataupun terluka dalam seperti dugaan kita. Dia sebenarnya bisa bergerak dan melawan serigala-serigala itu kalau mau. Tanda petik. Jadi tanda tanya. Gadis ini tampaknya baru saja mengalami pukulan batin yang amat hebat, sehingga ia menjadi putus asa dan berniat bunuh diri Put Cheng Iilo Jin menerangkan hasil pemeriksaannya. Maksud Suhu gadis itu telah mematikan seluruh perasaannya dan membiarkan dirinya digigit serta dicabik-cabik oleh serigala-serigala buas itu? Benar. Sebenarnya ia mampu membunuh semua serigala itu kalau mau, sebab hanya orang yang mempunyai kepandayan tinggi bisa benar-benar mematikan perasaannya seperti ini. Lihatlah, sekarang pun dia tak melihat kedatangan kita padahal matanya terbuka. Put Sim Sian mengerahkan Iwe Kang-nya, agar dapat melihat lebih jelas di dalam kegelapan malam. Tampak olehnya gadis itu bernapas dengan teratur, sementara bola matanya yang bulat lebar itu menatap kosong ke depan tanpa bergoyah sama sekali. Lalu apa yang mesti kita kerjakan? Put Sim Sian bertanya seraya mendekat. Kita membagi tugas. Kau selamatkanlah serigala putih itu dan bunuh saja yang lain-lainnya bila mereka tak mau melarikan diri. Aku akan mengobati gadis ini. Tanda petik. Baik. Put Sim Sian mengeram, lalu dikerahkannya seluruh tenaga dalamnya. Jago muda dari aliran bingkau itu tak ingin bertele-tele dalam melakukan tugasnya. Ia ingin membereskan kawanan serigala itu dalam sekali geberak. Mula-mula tokoh muda itu menghantam ke arah serigala-serigala yang mengeroyok anjing putih tersebut. Serangkum angin yang amat kuat rasa menghembus ke depan dan menerjang ke arah kawanan serigala yang mengeroyok anjing putih itu. Sekejap saja kedelapan ekor serigala itu terlempar dari arena. Mereka jatuh tunggang-langgang, lalu melarikan diri. Hanya anjing putih itu saja yang tetap tinggal berdiam diri di tempatnya. Melihat kawan-kawannya melarikan diri, kawanan serigala yang lain segera mengikuti pula. Kini di dalam arena itu hanya tinggal si anjing putih saja, karena semua lawan dan kawannya telah pergi meninggalkan tempat itu. Mereka kaget dan ketakutan melihat kehebatan pukulan put simsian. Aku telah mengusir mereka, suhu. Bagaimana dengan gadis itu? Put Cheng Li Lojin menghela nafas dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Wajahnya sedikit murung karena belum bisa menyadarkan Chiu Bwee Hang yang telah mematikan seluruh perasaannya itu. Gadis ini benar-benar telah bersiap untuk mati. Seluruh panca inderanya telah ditutupnya, sehingga loho mendapatkan kesukaran untuk menyadarkannya kembali. Untuk membukanya lagi, kita harus sabar dan telaten. Lebih dahulu kita harus membangunkan hati dan perasaannya, agar supaya semangat hidupnya kembali berada di dalam getaran darahnya. Untuk itu kita harus selalu menjaga kelancaran peredaran darahnya, agar supaya jiwanya benar-benar tidak padam. Lalu apa yang hendak Suhu lakukan? Put Cheng Li Lojin terdiam untuk beberapa saat lamanya. Kelihatannya orang tua itu berpikir sebentar sebelum mengatakan keputusannya. Gadis ini akan loho bawa pulang, akhirnya orang tua itu berkata. Lohu menjadi sangat tertarik untuk mengetahui sebab-musabatnya, kenapa dia sampai menjadi begini. Oh Put Sim Sian berdesah. Koma tetapi bagaimana dengan maksud kita untuk menghadiri undangan itu? Apakah Suhu hendak membawanya juga ke sana? Memangnya kenapa? Apakah itu tidak boleh Put Cheng Li Lojin menoleh ke arah muridnya? Huh! Iblis laknat! Apa pedulimu jika loho ingin membawa kucing, monyet atau kerbau ke tempat mereka? Lohu mau datang itu sudah untung bagi mereka. Setiap saat pepun Suhumu ini bisa saja membatalkan niatnya untuk menemui mereka bila badut yang menyebut dirinya Seng Putra Mahkota itu bertingkah. Tanda petik. Put Sim Sian tertunduk, ia tidak berani menatap wajah gurunya. Lelaki muda ini sungguh menyesal sekali telah menyinggung perasaan gurunya. Ia benar-benar telah lupa bahwa gurunya itu adalah orang yang paling tidak suka pada segala macam aturan atau kebiasaan yang mengikat kebebasannya. Maafkan aku, Suhu. Put Sim Sian meminta maaf. Hei! Mengapakah kau ini Put Cheng Li Lojin tersentak, wajahnya semakin tampak gelap, sehingga sekali lagi Put Sim Sian menyadari kesalahannya. Tak seharusnya ia bersikap demikian canggung di hadapan gurunya. Gurunya itu paling tidak suka disanjung maupun dihormati seperti guru-guru lain di dunia ini. Di dalam aliran mereka Put Cheng Li Lojin selalu bersikap bebas dan tak pernah menuntut perlakuan istimewa dari anggota perkumpulannya. Dari para muridnya pun tidak. Mereka biasa bersikap seperti teman akrab daripada sebagai guru dan murid. Baiklah. Kalau begitu marilah kita berangkat sekarang. Akhirnya Put Sim Sian menemukan kembali adat kebiasaannya. Sekali menghentak tanah tubuhnya telah melayang ke depan mendahului suhunya. Anjing putih itu menyalak dan mengikutinya dari belakang. Hai, bangsa A'at. Kau bawalah gadis ini. Masakan suhumu yang harus menggendongnya. Put Cheng Li Lojin berteriak. Nanti sajalah bergantian, suhu. Sekarang suhu saja dahulu yang membawanya. Aku masih lelah karena baru saja. Bertempur melawan serigala-serigala tadi dari jauh Put Sim Sian berteriak menjawab. Keparat. Iblis laknat. Murid goblok Put Cheng Li Lojin menggerutu dan mengumpat-umpat. Terpaksa dengan perasaan enggan orang tua itu mengangkat tubuh Ciu Buwe Hang dan kemudian menaruhnya di atas pundaknya. Bangsat, berat Nian. Kelunga lagi. Dengan beban yang berat di atas pundaknya ketua aliran bingkau itu melangkah dengan cepat mengejar muridnya. Meskipun beberapa kali terdengar mulutnya mengumpat dan menggerutu, tapi langkah kakinya ternyata cepat bukan main. Dilihat dari kejauhan tubuhnya yang agak bungkuk itu seperti seekor burung yang terbang rendah di atas tanah, cepat dan gesit. Tetapi belum juga seratus langkah orang tua itu berlari, tiba-tiba langkahnya berhenti. Sambil membetulkan leptak tubuh Ciu Buwe Hang orang tua itu melirik ke kanan dan ke kiri. Sepasang matanya yang tajam mencorong itu seolah-olah dapat menembus rimbunnya semak perdu di sekelilingnya. Siapakah di situ sapanya tiba-tiba. Terdengar desir langkah kaki seseorang dibalik semak-semak sebelah kiri orang tua itu. Kemudian seorang kakek tua berbadan tegap dan seorang kakek gemuk berkepala besar tanpa keluar dari kegelapan. Kedua orang yang tidak lain adalah Tai Si Ong dan Pang Cu Si Song Kang itu segera memberi hormat kepada Put Cheng Lilo Jin. Selamat berjumpa, Bing Kau Cu, ketua aliran Bing Kau. Sungguh tak terduga kita bisa saling berjumpa di tempat ini. Angin apakah yang meniup Bing Kau Cu hingga malam-malam begini sampai datang ke hutan ini. Tai Si Ong dari Im Yang Kau itu menyapa lebih dulu untuk menghilangkan kekagetan hatinya melihat ketajaman panca indera Put Cheng Lilo Jin. Hei, Tai Si Ong dan Pang Cu Si Song Kang rupanya. Selamat bertemu. Selamat bertemu Put Cheng Lilo Jin yang tidak menyangka akan berjumpa dengan ketua aliran Im Yang Kau itu membalas pula dengan hangatnya. Bagaimana kabarnya? Baik bukan? Terima kasih. Kami semua sehat-sehat saja selama ini. Pang Cu Si lekas-lekas menjawab. Hahaha, Tai Si Ong. Sung Cu Si, hampir saja lohu tidak mengenal kalian ia gi. Habis sudah lama benar kita tak saling bertemu, eh, sejak pibu besar itu, bukan Put. Cheng Lilo Jin yang tak pernah peduli akan perasaan orang lain itu tertawa gembira. Padahal kata-katanya yang ceplas-ceplos tentang pibu besar itu membuat kedua tokoh Im Yang Kau tersebut menjadi kikuk dan tak enak hati. Mereka seperti diingatkan kembali pada masa-masa kacau dan pertempuran besar di antara kedua aliran mereka beberapa tahun yang lalu. Sebuah pertempuran yang melibatkan pula diri mereka masing-masing. Benar, benar Pang Cu Si Song Kang terpaksa menjawab pula dengan mulut meringis. Titik. Malah-malah. Pada perjumpaan kita yang terakhir, Bing Kau Chu hampir saja bertempur dengan aku. Tanda petik. Bertempur. Eh, benar, benar, Sung Cu Si benar. Sayang pada saat itu Su Heng Kuput Jin Kang Jin Jin menjegahnya. Buset. Kalau tidak, hehehe, salah satu dari kita tentu tidak akan bisa menikmati hidup sampai hari ini, hahaha. Tanda petik. Sung Kang mengerutkan keningnya. Di tatapnya wajah ketua Bing Kau yang sedang tertawa gembira itu lekat-lekat. Diperhatikannya dengan seksama kalau-kalau ketua Bing Kau bermaksud menyinggung perasaannya. Tapi serentak. Dilihatnya orang tua itu tertawa lepas tanpa bermaksud apa-apa, ia pun segera tertawa pula mengikutinya. Ah, misalkan pertempuran itu tetap berlangsung juga. Bisa dipastikan akulah yang tidak akan bisa hidup sampai hari ini, katanya merendah. Hei, belum tentu-belum tentu Put Cheng Li Lo Jin cepat-cepat menukas. Di dalam aliran Bing Kau kepandaianku memang tak ada yang bisa melawan. Tapi kesaktian Song Chu Si sendiri tentu juga luar biasa hebatnya. Bila tidak demikian, masakan Song Chu Si dipilih menjadi Pang Chu Si Im Yang Kau segala. Tanda petik. Ya, tapi semuanya itu bila dibandingkan dengan kesaktian Bing Kau Chu akan tidak ada artinya lagi, Sung Kang tetap merendahkan diri. Wah, siapa bilang? Kita masing-masing mempunyai keistimewaan dan kelebihan sendiri-sendiri dalam ilmu silat. Kita tidak bisa mengatakan siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih jelek, sebelum keduanya diadu satu sama lain. Tanda petik. Ya, tapi. Tanda petik. Wah, Sung Chu Si ini sungguh menjengkelkan benar. Masakan ilmu silat milik diri sendiri malah dipandang rendah dan diremehkan begitu. Sungguh tidak baik. Bukankah demikian, Tai Si Ong Put Cheng Iilo Jin penasaran? Memang ketua aliran LM Yang Kau itu terpaksa mengangguk mengiakan. Nah, itu lihat. Apa kataku? Tapi kalau Sung Chu Si masih tetap juga tak percaya, boleh kita mengadunya saja sekarang, Put Cheng Iilo Jin yang selalu berbicara ceplas-ceplos itu menantang dengan enaknya, seolah-olah pertempuran mengadu nyawa itu hanya merupakan sebuah permainan ringan yang tak membahayakan jiwanya. Tantangan halus itu sungguh sangat mengagetkan dan tidak diduga sama sekali oleh kedua tokoh LM Yang Kau tersebut. Terutama Pang Chu Si Song Kang yang langsung menerima tantangan itu. Tapi kekagetan mereka itu bukanlah disebabkan karena mereka takut dan segan terhadap ilmu kepandayan Put Cheng Iilo Jin. Bukan. Mereka sama sekali tidak takut atau gentar menghadapi ketua aliran Bing Kau tersebut. Yang mereka takutkan adalah akibat dari pertempuran itu. Siapapun pihak yang kalah dalam perkelahian nanti tentu akan membawa dendam di dalam hatinya. Dan hal itu sungguh berbahaya sekali. Baik Put Cheng Iilo Jin maupun Tai Si Ong adalah ketua dari sebuah aliran yang amat besar dan ternama. Dendam di dalam hati mereka tentu akan berakibat buruk pada kedamaian dan ketenteraman masyarakat umum seperti juga yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu tantangan tersebut sungguh amat mengagetkan kedua tokoh IM Yang Kau tersebut. Kaget, karena tantangan itu justru keluar dari mulut Put Cheng Iilo Jin, ketua aliran Bing Kau yang besar itu. Pang Cu Si Song Kang dan Tai Si Ong Sa Iing pandang dengan wajah tegang. Mereka menjadi serba salah. Melayani tantangan itu berarti mereka menyulut api pertentangan yang selama ini telah dapat didamaikan dengan susah payah oleh bekas-bekas pimpinan mereka. Tapi kalau mereka tidak mau melayani tantangan tersebut, mereka akan kehilangan harga diri mereka di mata orang lain. Mereka akan dicap sebagai penakut dan pengecut. Ahaha, Bing Kau Cu ini suka benar berkelakar, Tai Si Ong masih juga tersenyum untuk mendinginkan suasana yang sangat berbahaya itu. Tapi Put Cheng Iilo Jin seperti tak melihatnya. Tokoh yang selalu menurutkan selera hatinya sendiri itu malah meletakkan tubuh Ciu Bu Wee Hang di tempat yang bersih dan aman, lalu berdiri mempersiapkan diri untuk bertarung. Lohu tidak berkelakar, katanya meyakinkan. Lohu malah ingin membuktikan kepada Song Cu Si bahwa ilmu silat itu harus diadu lebih dahulu untuk membuktikan kalah menangnya. Tiada pilihan lagi bagi Song Kang selain melayani tantangan itu. Baiklah, akhirnya pengurus perkumpulan dari aliran Im Yang Kau itu mengangguk. Bing Kau Cu akan kulayani. Marilah. Tai Si Ong terpaksa tak bisa mencegahnya lagi. Dengan perasaan berdebar-debar dia melangkah mundur, serta membiarkan kedua jago silat berkepandaian tinggi itu saling berhadapan. Dilihatnya Song Kang membuka pakaian luarnya yang lebar, sementara Put Cheng Lilo Jin menantinya di tengah-tengah arna. Bing Kau Cu, maafkan tiba-tiba Pang Cu Si Song Kang mendahului menyerang. Pakaian luarnya yang lebar itu diayunkan depan, tertebar bagaikan selembar jala ke arah kepala Put Cheng Lilo Jin. Tian Kuan P.T.E. Langit menutupi bumi. Tai Si Ong. Berdesah melihat jurus yang dipergunakan oleh pembantunya itu. Tian Kuan P.T.E. adalah jurus pembuka dari Im Hang Chiang, sebuah dari ilmu silat andalan Im Yang Kau. Ilmu silat ini sangat mengandalkan Iwe El Kang yang tinggi dan dapat dimainkan dengan senjata apa saja, terutama dengan benda-benda yang sifatnya lentur atau lemas. Dan seperti halnya ilmu silat aliran Im Yang Kau lainnya, ilmu silat Im Hang Chiang ini juga mempunyai ciri khas yang sama yaitu gerakan-gerakannya amat halus dan rumit serta kaya akan gerak-gerak tipuan. Maka untuk mempelajarinya dengan sempurna tiap, anggota Im Yang Kau terpaksa menekuninya selama bertahun-tahun? Setan Belang. Hei, Seng Cusi. Lohu berani bertaruh, ilmu silat yang kau pergunakan ini tentu ilmu silat Im Hang Chiang yang sangat terkenal itu. Betul tidak sambil mengelak Put Cheng Lilo Jin berteriak. Kakek tua ini mengelak dengan kera yang sangat unik. Mula-mula orang tua ini berjongkok dengan cepat, setelah itu meloncat ke samping seperti seekor katak melompat. Gagal menjaring tubuh lawannya Song Kang tidak meneruskan serangannya. Orang tua yang lihai itu berdiri dam saja di tempatnya seraya menggulung jarinya. Diam-diam hatinya memuji ketajaman Meta Put Cheng Lilo Jin bisa mengenal ilmu silat yang ia keluarkan, meskipun baru melihat satu jurus saja. Dan hal itu berarti dia harus lebih berhati-hati lagi menghadapi ketua bingkau itu. Dan aku juga berani bertaruh pula bahwa lompatan yang kau cuh lakukan tadi tentu bahagian dari ilmu Cuomo Chiang itu, bukan katanya pula agar tidak kalah gertak, padahal ia cuma menduga-duga saja. Hahaha hehehe tanda tanya Put Cheng Lilo Jin yang memang telah mempersiapkan Cuomo Chiang itu mulai kumat sintinya. Tubuhnya yang agak bungkuk itu masih tetap berjongkok, sementara matanya yang kecil itu mulai kocak melirik kesana kemari, hehehe, setan belang, setan laut, setan neraka, setan, heh, pokoknya segala setan bau busuk, hehehe. Ternyata Song Chu Si sudah mengenal pula ilmu setanku, Cuomo Chiang berarti ilmu menangkap setan. Tanda petik. Selesai berbicara Put Cheng Lilo Jin meloncat ke atas, menubruk ke arah lawannya. Gayanya meloncat masih tetap seperti tadi, yaitu dengan punggung membungkuk dan lutut ditekuk menempel perut. Cuma sekarang, sambil meloncat tubuh itu berputar-putar di udara. Persis seperti seorang pemain akrobat yang berjungkir balik di udara. Dan sambil meloncat orang tua itu mulai berceloteh tidak karuhan. Song Chu Si, coba kau tebak nama dari jurusku ini. Tanda petik. Katanya dengan nada bergurau. Tidak tahu, bukan? Nah, dengarlah ceritaku. Tapi sebelum cerita itu sempat keluar dari mulutnya, serangannya ternyata telah lebih dulu sampai di tempat Song Kang. Sepasang kaki dan tangannya tampak mencuat keluar bergantian, mencakar dan menendang bagian dada dan kepala pangcu Si Song Kang. Suara pukulannya terdengar gemuruh-menderu seperti suara pohon besar yang tumbang terkena angin ribut. Song Kang terkejut. Tokoh kedua dari Imbiang Kau setelah Tai Si Ong dan Lo Jin Ong ini benar-benar terperanjat melihat perubahan dari serangan tersebut. Serangan yang semula tampak keringan dan tidak membahayakan itu tiba-tiba berubah ganas dan mematikan setelah sampai disasaran. Kekuatan lawan yang semula dia perkirakan biasa-biasa saja itu mendadak seperti bertambah menjadi berlipat ganda jumlahnya. Karena belum bisa menjajagi ilmu lawannya yang aneh dan amat membahayakan itu, maka Song Kang terpaksa tidak berani menyambut atau memapaki serangan tersebut. Tokoh Imbiang Kau itu memilih jalan menghindari serangan tersebut daripada harus menyongsongnya. Sambil melangkah mundur tiga tindak dan menyabatkan pakaian luarnya ke arah Put Cheng Lo Jin. Kali ini Tokoh Imbiang Kau itu tidak mau bersikap segan-segan lagi. Dikerahkannya seluruh kekuatannya sehingga kain baju yang dipegangnya itu berubah menjadi keras dan kaku seperti besi baja. Melihat lawannya melangkah mundur dan tidak berani dengan langsung menyongsong serangannya, Put Cheng Lo Jin segera mempersiapkan serangan berikutnya. Kedua belah. Kakinya cepat-cepat dilipat kembali di depan perutnya, sementara sepasang lengannya juga segera dikembangkan di samping tubuhnya. Semua gerakannya itu dilakukan dalam keadaan masih melayang di udara. Jurus kata melompat ini terdiri dari delapan belas gerakan. Diciptakan oleh Su Heng Kuput Chin Kang Chin Jin tatkala dia bertapa di telaga hijau, sambil menghindari sabetan Song Kang, ketua aliran Bing Kau itu memulai ceritanya. Saat itu Su Heng sedang pepat pikirannya karena sudah hampir setahun penuh dia belum dapat juga menyelesaikan bahagian terakhir dari ilmu Juwomo Kang ciptaannya. Padahal perselisihan antara aliran kami dan aliran kalian sudah semakin meruncing, di mana setiap waktu dapat saja meletus menjadi perang terbuka. Dan apabila semua itu benar-benar terjadi, kaum kami tentu akan repot menghadapi ilmu sakti kulit domba, Im Yang Kun, kalian. Tanda petik. Sambil tetap mendengarkan cerita iawannya Song Kang Melongo menyaksikan keruput Cheng Li Lojin mengelakan sabetan kain bajunya. Dengan sangat tenteng dan gesit ketua Bing Kau itu tampak menahan daya luncurnya lalu menggeliat di udara beberapa kali, setelah itu melayang ke samping dengan manisnya. Semua itu dilakukan orang tua tersebut tanpa harus menginjakan kakinya di atas tanah lebih dahulu, sehingga dilihat dari bawah seperti seekor burung yang sedang terbang zigzag di udara. Orang tua ini memang tidak boleh dianggap penteng. Salah-salah aku malah bisa kehilangan waktu kalau tak lekas-lekas menandinginya dengan ilmu pamungkasku, ilmu andalan. Toh dia juga telah mengeluarkan Jomo Chiangnya Song Kang berdesah di dalam hati. Maka jago Im Yang Kau itu pun lekas-lekas membuang baju yang dipegangnya, kemudian mengerahkan Im Yang Sin Kang sebelum ia menyerbu dengan Im Yang Kun atau ilmu silat kulit dombanya yang terkenal itu. Sementara itu Put Cheng Li Lojin terus saja melanjutkan ceritanya. Orang tua itu sama sekali tidak mengambil pusing pada semua perubahan sikap lawannya. Saking pepatnya Su Heng Ku pergi bertapa menyendiri di Cheng Ong, Telaga Hijau. Berbulan-bulan dia hidup di sana bersama dengan ribuan kata yang memenuhi telaga yang luas dan dalam itu. Tanpa disengaja Su Heng Ku selalu melihat dan memperhatikan segala gerak gerik ribuan kata itu setiap hari, sehingga lambat laun Su Heng bisa melihat keandahan dan kehebatan gerakan mereka. Su Heng seperti memperoleh hilam untuk menyelesaikan ilmu ciptaannya itu. Maka dengan semangat yang meluap-luap dia menyaring semua yang dilihatnya itu dan mengambil intis harinya, lalu menuangkannya dalam gerakan-gerakan ilmu silat yang hebat. Tanda petik. Jadi, pada saat dilangsungkannya pibu besar itu Put Jin Kang Chin Jin baru saja dapat menyelesaikan comokangnya Song Kang bertanya dengan kening berkerut. Put Cheng Li Lo Jin tertawa. Benar katanya. Untunglah pada waktu itu Su Heng Ku dengan akal muslihatnya dapat menyeret Tai Si Ong kalian yang lama ke dalam arna pibu satu lawan satu. Kalau tidak, wah, kami tentu akan dapat. Kalian gulung dengan mudahnya. Soalnya baru Su Heng Ku saja yang dapat memainkan comokang itu. Lainnya belum berkesempatan untuk mempelajarinya. Selesai berbicara tiba-tiba Put Cheng Li Lo Jin menjauhkan tubuhnya ke depan. Tapi sebelum tubuh itu menyentuh tanah, mendadak tubuhnya tampak mental ke atas kembali dengan cepat seperti sebuah bola yang mementur benda yang tak kelihatan. Awas serangan teriaknya memperingatkan. Sepasang kakinya meluncur lebih dahulu ke depan, menuju ke arah kepala Song Kang. Tapi Song Kang juga telah bersiap siaga pula dengan iimu sakti kulit dombahnya. Begitulah sepasang kaki lawannya meluncur datang dengan maksud mengunting iahirnya dia. Segera meliukan badan seraya merendahkan tubuhnya ke depan, sehingga kedua belah kaki Put Cheng Li Lo Jin lewat di atas kepalanya. Kemudian dengan badan yang masih dalam keadaan meliuk itu Song Kang mencengkeram ke atas, ke arah lutut Put Cheng Li Lo Jin. Dan jurus yang dia keluarkan ini adalah jurus menitip pelangi meraih awan, yaitu baris kedua bait pertama dari pantun yang tertulis pada lembar ketujuh kulit dombah itu. Di dalam mempelajari ilmu sakti kulit dombah Song Kang telah mencapai tingkatan yang tidak rendah. Bersama dengan Tai Si Ong, dia telah mencapai lembar yang ke-10. Maka dapat dibayangkan betapa hebat kepandainya. Kelihatannya saja ke-10 jari-jarinya itu hanya mengancam ke arah lutut lawan, tapi di mata seorang ahli akan segera terlihat bahwa setiap jari-jari itu ternyata telah mengancam semua titik jalan darah mematikan di badan Put Cheng Li Lo Jin. Ternyata Put Cheng Li Lo Jin melihat bahaya itu pula. Buktinya tubuhnya yang meluncur dengan kaki di depan itu segera melengkung ke atas seperti batang bambu yang meliup tertiup angin, lalu sekejap kemudian melejit lagi ke atas bagaikan seekor ulat daun. Lagi-lagi semua gerakan itu dilakukan oleh Put Cheng Li Lo Jin tanpa harus menyentuh tanah lebih dahulu. Seolah ketua bingkau itu bukanlah manusia tetapi seekor burung yang mampu bergerak seenaknya di udara. Memang, semua gerakan yang dilakukan oleh Put Cheng Li Lo Jin itu tampaknya sangat tidak masuk akal dan mustahil dilakukan. Tapi memang justru itulah yang menjadi keistimewaan Cuomo Kang. Semua gerakan-gerakan Cuomo Kang memang terdiri dari gerakan-gerakan aneh yang kadang-kadang tidak masuk akal. Demikianlah, akhirnya kedua orang itu terlibat dalam pertempuran yang amat dasyat. Masing-masing mengeluarkan ilmu puncak dari aliran mereka, Cuomo Kang. Melawan Im Yang Sin Kun atau ilmu sakti kulit domba. Begitu dasyatnya pertempuran itu sehingga rasanya tidak kalah seru dengan pertempuran Put Chien Kang Chin Jin melawan Tai Siong pada beberapa tahun berselang. Pertempuran itu mengakibatkan beberapa batang pohon tumbang dan beberapa rumpun semak perdu jebol dari tempatnya. Angin pukulan mereka yang penuh Iwe Kang itu menyambar-nyambar, membawa tiupan angin besar, sehingga dibu dan kerikil berterbangan menggelapkan arna pertempuran itu. 25 jurus telah berlalu. Beberapa saat kemudian 30 jurus pun telah terlampaui pula. Siong Kang mulai bergetar hatinya. Im Yang Sin Kun sudah hampir habis ia mainkan, tapi lawannya masih tetap garang dan berbahaya. Sedikit pun Put Chieng Lilo Jin tidak kelihatan kendor ataupun menjadi berkurang kekuatannya. Orang tua itu masih tampak gesit dan berbahaya. Tampaknya setiap saat kekuatannya malah semakin bertambah besar saja. Dan yang semakin membuat dongkol dan gemas Siong Kang, ketua bingkau itu bertempur sambil berceloteh tidak keruan artinya. Setan alas. Setan laut. Setan laut mandi di sungai. Sungainya kering karena kepanasan. Hahaha. Siong Kang mengerahkan kekuatannya, lalu menyerang semakin cepat dan ganas. Kedua belah telapak tangannya bergantian menyerbu ke depan, berusaha membungkam mulut yang ceriwis itu. Tapi Put Chieng Lilo Jin ternyata juga meningkatkan kemampuannya. Orang tua itu bergerak semakin aneh dan gila. Meloncat, tiarap, berjongkok, terlentang dan lain sebagainya. Pakaiannya yang semula bersih dan rapi itu sudah tidak keruan lagi macamnya. Kotor, sobek dan tak teratur lagi letaknya. Rambutnya yang tadi tersisir halus kini telah menjadi acak-acakan dan berlepotan tanah serta pasir. Sungguh orang takkan mengira lagi kalau orang tua itu adalah seorang ketua aliran yang amat terkenal. Put Chieng Lilo Jin sekarang tak ubahnya seorang gila yang sedang kumat penyakitnya. Oleh karena itu meskipun Song Kang menambah kekuatannya dan meningkatkan kecepatan geraknya, keadaan tetap tidak berubah juga. Kedasyatan ilmu lawannya yang konyol serta gila-gilaan itu semakin terasa menggencet ilmunya, sehingga lambat laun Im Yang Sin Kun yang dia mainkan menjadi seret dan tak bisa berkembang sebagaimana biasanya. Jangankan mau membungkam mulut Put Chieng Lilo Jin yang ceriwis itu, untuk melindungi dirinya sendiri saja tokoh Im Yang Kau itu sudah mulai kewalahan. Tentu saja Tai Siong yang melihatnya menjadi tegang dan gelisah, tanpa terasa peluhnya ikut bercucuran. Beberapa saat lamanya pemimpin aliran Im Yang Kau itu berdiri gelisah tak tahu apa yang mesti ia lakukan. Menolong salah, tidak membantu pun salah. Sebenarnya bisa saja ketua LM Yang Kau itu menolong muka pembantunya dengan kera menggantikannya melawan Put Chieng Lilo Jin. Tapi celakanya kepandaian silat yang dipunyainya juga tak berbeda jauh dengan tingkat kepandaian Pang Chu Si Song Kang. Jadi apabila dia yang maju menghadapi Put Chieng Lilo Jin, keadaannya akan tetap sama saja. Sama-sama celakanya. Malahan jika dia yang maju, kekalahan itu justru akan membawa pengaruh dan akibat yang lebih parah malah. Karena sebagai seorang pemimpin aliran, kekalahan yang dideritanya tentu akan menyangkut pamor dan kehormatan perkumpulannya. Sementara itu Put Chieng Lilo Jin semakin mendesak Pang Chu Si Song Kang. Gerakannya semakin merajalillah menguasai arena. Ilmu sakti kulit domba yang dimainkan oleh Song Kang sudah habis dikeluarkan semua. Meskipun begitu tetap saja tidak bisa membendung amukan Co Mo Chiangnya. Bagaimanapun juga ketua aliran bingkau itu ternyata masih lebih kuat dan lebih matang ilmunya. Tiba-tiba terdengar suara anjing melolong keras sekali di kejauhan. Suaranya mengelun tinggi menggetarkan hutan itu. Begitu kuat dan kerasnya lolongan tersebut sehingga mampu memecahkan perhatian kedua orang yang sedang adu tenaga itu. Ha-ha-ha-un-ngi. Bangsat. Keparat. Anjing berkudis tak tahu diuntung. Hampir saja Lohau melupakan sesuatu. Huh. Iblis. Setan. Ketua aliran bingkau yang telah berada di atas angin itu mendadak mengumpat-umpat sambil meloncat mundur. Kemudian dengan cekatan melesat ke tempat Chiu Bwee Hang dan membawanya pergi dan tempat tersebut. Tai Si Ong. Pang Cu Si. Maaf lohu masih ada urusan penting sehingga tak bisa menemani kalian lebih lama lagi. Lain waktu saja kalau ada kesempatan permainan ini kita lanjutkan kembali teriaknya dari kejauhan. Sesaat kemudian tempat itu telah menjadi sunyi kembali. Tinggallah kini kedua tokoh aliran Im Yang Kau itu memandang kegelapan dengan wajah lesu. Mereka baru saja dikalahkan oleh lawan bebu yutan mereka. Diam-diam mereka menjadi sakit hati dan berjanji bahwa suatu saat mereka harus bisa membalas kekalahan mereka ini. Demi kehormatan aliran mereka, mereka harus belajar lebih keras lagi menekuni ilmu sakti kulit domba. Sukur dapat menyelesaikannya sampai pada lembar yang ketiga belas. Demikianlah, kedua orang tokoh pimpinan Im Yang Kau itu lalu melanjutkan perjalanan mereka kembali dengan perasaan lesu. Dalam hati mereka sedikit menyesal, mengapa Toat Beng Jin atau Kau Cusi Tong Ciak tidak pergi bersama mereka. Apabila seorang saja di antara kedua orang itu berada bersama mereka, mereka percaya kekalahan itu takkan mungkin terjadi. Hanya kedua orang kawan mereka itulah kiranya yang akan mampu menundukkan ketua bingkau yang sakti tersebut. Begitu keluar dari hutan itu Pot Cheng Li Lo Jin sudah ditunggu oleh muridnya. Apakah yang terjadi, Suhu? Kenapa lama sekali Pot Sim Sian bertanya dengan nada khawatir? Di pandangnya tubuh gurunya yang kotor tidak keruan itu. Aha, sepeninggalmu tadi lohu bermain-main sebentar dengan orang-orang Im Yang Kau, Pot Cheng Li Lo Jin menjawab acuh tak acuh. Orang-orang Im Yang Kau Pot Sim Sian terkejut. Siapakah mereka, Suhu? Tai Si Ong dan Pang Cu Si Song Kang? Ya memangnya kenapa? Kau kira mereka dapat mengalahkan gurumu? Jadi? Sudahlah, mari kita berangkat. Lihatlah puncak bukit itu. Ada api unggung di sana, mungkin di sanalah tempat pertemuan kita dengan Seng Putra Mahkota itu. Baru saja ketua bingkau itu menutup mulutnya, dari puncak bukit tiba-tiba terdengar lagi suara lolongan anjing itu. Nadanya tinggi melengking dan mengalun panjang sekali, bagaikan suara hantu yang memanggil-manggil mangsanya. Sungguh seram dan mendirikan bulu Roma. Itu dia suara anjing itu, Pot Cheng Li Lo Jin berdesah, kemudian mempercepat langkahnya. Bukit itu sangat terjal dan tak ada jalan setapak untuk naik ke atas. Oleh karena itu Pot Cheng Li Lo Jin dan Pot Sim Sian terpaksa berloncatan di atas ujung-ujung batu yang bertonjolan di sana-sini. Suhu, berikanlah gadis itu kepadaku. Biarlah aku kini yang membawanya, Pot Sim Sian menoleh ke arah gurunya yang berloncatan sambil memanggul Chiu Bwee Hang di sampingnya. Tak usah. Biarlah ku bawanya sendiri. Hei, Suhu marah kepadaku? Keparat. Siapa yang marah kepadamu Pot Cheng Li Lo Jin melotot. Awas, jangan berkata yang bukan-bukan. Ku bunuh kau nanti. Tapi kenapa sejak tadi Suhu diam saja? Tiba-tiba Pot Cheng Li Lo Jin menghentikan langkahnya, lalu dengan kasar meletakkan tubuh Chiu Bwee Hang di atas tanah. Mereka telah berada di atas bukit. Bangsat Keparat. Setan tetekan. Kenapa sekarang kau jadi mengurusi aku? Ingin berkelahi? Ya. Ayuh ku layani. Kau Pot Cheng Li Lo Jin yang tidak pernah menghiraukan peradatan itu berteriak-teriak dan menantang muridnya sendiri, sementara Pot Sim Sian yang tidak menyangka gurunya akan menjadi marah begitu cuma berdiri saja ketakutan. Hahaha, apakah yang datang ini Pot Cheng Li Lo Jin dari Bingkau? Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih atas kesediaan Lo Jin memenuhi undangan kami. Tiba-tiba seorang kakek tinggi tegap datang menyongsong kedatangan mereka. Beberapa orang pengawal tampak mengiringi kakek gagah itu dengan obor di tangan masing-masing. Pot Cheng Li Lo Jin menoleh, keningnya berkerut. Otomatis tangannya menyambar tubuh Chiu Bwee Hang kembali dan menaruh lagi di pundaknya. Eh, oh. Benggoan SWE tanda tanya ketua aliran Bingkau itu tergagat kaget. Orang tua ini benar-benar tak mengira kalau bekas jenderal besar itu menyambutnya di tempat ini. Siapakah yang tak pernah mengenal dan mendengar nama bekas jenderal besar dinasti Chin yang sangat dihormati rakyat itu? Ah, aku sudah bukan seorang jenderal lagi, Lo Jin. Sekarang aku sudah menjadi orang biasa seperti kalian. Marilah. Tapi Pot Cheng Li Lo Jin masih tetap termangu-mangu dan tidak beranjak dari tempatnya. Hatinya masih diliputi perasaan tidak percaya, bahwa bekas jenderal yang amat dikagumi orang itu kini berada di tempat ini dan sekarang malah sedang menyambut kedatangannya. Berbagai macam pertanyaan berkecambuk di dalam hatinya, jangan-jangan orang yang mengirimkan surat undangan itu adalah bekas jenderal Bengtian ini. Tapi apakah maksud dan tujuannya sehingga bekas jenderal dinasti Chin ini mengundang dia? Apakah bekas jenderal ini bermaksud merebut takhta kembali? Lo Jin, marilah. Kenapa termangu-mangu saja? Mari ku perkenalkan dengan beberapa orang kawan Bengtian menjura. Eh. Oh. Bangsat. Setan. Ketarat. Mengapa pula Yohu ini Pot Cheng Li Lo Jin tersentak dari lamunannya, kemudian mengumpat-umpat seperti biasanya? Sungguh pikun. Tanda petik. Bengtian tertawa. Ahaha, Lo Jin benar-benar tidak berubah. Sejak dahulu selalu santai dan senang berkelakar. Tapi Pot Cheng Li Lo Jin tak mengacuhkan lagi komentar Bengtian itu. Ketua aliran bingkau yang aneh itu sudah kembali ke sifatnya yang asli, tidak pedulian dan seenaknya sendiri. Sambil menggandeng lengan muridnya orang tua itu melangkah ke tempat yang telah ditunjukkan oleh Bengtian tadi. Goan SWE keliru. Lohu tidak berkelakar. Lohu kini memang sudah pikun karena sakit gigi, hehehe. Katanya. Sambil tertawa. Di atas puncak bukit tersebut ada sebuah lapangan atau dataran yang agak luas. Di tempat itu telah dipasang beberapa buah obor sehingga tempat tersebut menjadi terang-benerang. Belasan orang lelaki dan wanita telah kelihatan berkumpul di sana. Mereka duduk-duduk mengelilingi api unggun yang dibakar di tengah-tengah lapangan itu. Semuanya segera berdiri dan memberi salam kepada Pot Cheng Li Lo Jin yang baru saja datang. Seorang kakek dan nenek yang berwajah keras dan serius mencimpersilahkan ketua bingkau itu duduk di antara mereka. Sekejap hati Pot Cheng Li Lo Jin menjadi tergetar kembali. Ia mengenal beberapa orang yang duduk di tempat itu, termasuk pula kakek dan nenek yang mencimpersilahkan dia duduk tadi. Orang-orang itu bukanlah orang-orang sembarangan, karena mereka adalah ketua-ketua persilatan yang terkenal. Kakek dan nenek itu ada ia jago-jago tua di dalam dunia persilatan. Mereka adalah suami istri Yap Chukyat dan Siang Hou Nyo Nyo, ayah ibu dari Hang Lui Kun dan Yap Tai Chiang Kun. Yap Chukyat adalah keturunan langsung dari Siang Kun Butek, sementara Siang Hou Nyo Nyo adalah bekas pengawal pribadi Kaisar Chen Xi. Di dekat mereka duduk pula serasang lelaki dan wanita tua yang wajahnya dingin menyeramkan. Seperti halnya Yap Chukyat, kedua orang itu juga merupakan serasang suami istri yang amat sangat terkenal di dunia Kang O. Mungkin justru lebih dikenal orang daripada suami istri Yap Chukyat tersebut, karena mereka adalah suami istri Kwa Eng Ki, ketua Tai Bong Pai. Selanjutnya Pot Cheng Lilo Jin melihat pula Pek Iliong Ong dan dua orang pembantu utamanya, Bong Kim Chu dan Leng Xiao. Mereka bertiga duduk diam di tempat masing-masing. Kemudian agak jauh dari tempat mereka tampak berkumpul beberapa orang kepala suku dari daerah barat beserta para pengawalnya. Mereka tampak kasar dan ganas, apalagi dengan pakaian mereka yang terbuat dari kulit binatang itu. Hati-hatilah Pot Cheng Lilo Jin berbisik kepada muridnya. Untuk pertama kalinya Pot Sim Sian melihat gurunya demikian serius. HMM, mengapa tuan rumah belum juga menampakkan diri? Lohu tidak mempunyai banyak waktu, karena Lohu mempunyai urusan yang lain, tiba-tiba Kwa Eng Ki berdiri. Yap Chukyat cepat berdiri dari tempat duduknya. Maaf, saudara Kwa. Seng putra mahkota sedang sibuk mengobati luka seseorang, sehingga agak terlambat menemui Cui semua. Katanya menerangkan. Luka. Siapakah yang terluka ketua Tai Bong Pai itu bertanya dengan kening berkerut. Salah seorang dari tokoh yang kita undang pula yaitu Hang Gi Hiap So Tian Hai. Dia? Siapakah yang melukai pendekar muda itu? Kwa Eng Ki kaget. Semuanya juga kaget. Rata-rata semua tokoh yang berada di tempat itu telah mengenal nama besar Hang Gi Hiap So Tian Hai. Meskipun masih muda tetapi kepandayan pendekar itu telah diakui kehebatannya oleh hampir setiap tokoh Kang O. Oleh karena itu semuanya menjadi heran, siapakah orangnya yang mampu melukai pendekar muda itu? Entahlah. Yang terang anak muda itu terkena racun kata api. Untunglah Seng Pangeran menyimpan obar pemunahnya, yaitu darah ular salju. Oh! Tiba-tiba di bawah terdengar lagi suara Beng Tian mempersilahkan tamunya. Ah! Itu mungkin Seng Pangeran sudah datang yak cu. Kiak berdesah. Semuanya berdiri kembali, lalu bersama-sama mereka melongo ke bawah. Demikian juga dengan Put Cheng Lilo Jin. Begitu inginnya orang tua itu melihat wajah Seng Pangeran Mahkota sehingga ia ikut-ikutan pula berdiri di antara mereka. Tetapi apa yang dilihatnya justru membuat hatinya menjadi tegang malah. Tampak Beng Tian naik ke atas mengiringkan Tai Si Ong dan Pang Cu Si Song Kang dari aliran Im Yang Kau. Sesaat para tamu yang berada di atas puncak itu berdesah kecewa. Tapi oleh karena yang datang kali ini juga bukan tokoh sembarangan di dunia persilatan, maka mereka pun terpaksa memberi salam pula. Hanya saja ketika semuanya kembali ke tempe duduk masing-masing, Kua Eng Ki tetap berdiri di tempatnya. Ketua Tai Bong Pai yang amat sakti itu menjurah ke arah tuan rumah, kepada suami istri Yap Cuk Yat dan Beng Tian. Maaf, Saudara Yap, Saudara Beng, aku yang rendah terpaksa harus mengundur. Tanda petik. Seng Pangeran telah tiba mendadak terdengar suara teriakan pengawal yang berjaga di bawah, sehingga perkataan yang diucapkan oleh Kua Eng Ki terhenti di tengah jalan dan menjadi urung untuk meminta diri. Dua orang kakek berkepala gundul dengan kain kuning dilampirkan di atas pundaknya memimpin para pengawal yang mengiringkan seorang lelaki berpakaian mewah gemerlapan. Para pengawal itu kemudian menyebar di pinggir arna pertemuan, sementara dua orang berkepala gundul itu segera mendekati lelaki berpakaian mewah tersebut dan mengiringkannya ke kursi yang telah tersedia. Kemudian seperti sepasang anjing penjaga yang setia, keduanya berdiri di samping kursi itu. Pangeran Yap Cukyat dan istrinya memberi hormat kepada lelaki itu, yang kemudian diikuti pula oleh tamu-tamu lainnya. Pangeran Mahkota itu berdiri menyambut penghormatan mereka, lalu mempersilahkan semuanya untuk duduk kembali. Lalu dengan suara yang halus dan berwibawa pangeran itu berkata kepada tamu-tamu yang diundangnya. Kata-katanya lancar dan tegas, seolah-olah memang telah dipersiapkan sebelumnya. Cui sekalian, maafkanlah keterlambatan saya. Salah seorang dari tamu yang kami undang telah dilukai orang, sehingga saya terpaksa turun tangan mengurusnya. Untunglah luka itu belum terlambat, tapi pendekar muda itu terpaksa harus beristirahat beberapa lamanya. Tanda petik, para tamu menghela nafas. Mungkin ada beberapa orang dari tamu undangan kami yang tidak menyukai berlangsungnya pertemuan ini, sehingga mereka berusaha mengacaukannya, pangeran itu berkata lagi. Tapi tak apalah. Kami akan tetap meneruskan pertemuan ini. Apalagi kami menyadari, betapa sulit dan sukarnya mempertemukan tokoh-tokoh persilatan seperti tuon-tuon ini. Apabila hanya karena persoalan kecil seperti itu kita lalu menjadi gagal, niscaya kita takkan mampu berbuat yang besar lagi. Nah, oleh karena itu marilah kita buka saja pertemuan kita kali ini. Hahaha, bagus, bagus. Itulah yang lo inginkan. Pegal rasanya kalau disuruh menunggu terus-menerus, Put Cheng Lilo Jin yang tidak sabaran itu berseru pula. Semua yang hadir di tempat itu menoleh ke tempat Put Cheng Lilo Jin, tidak terkecuali Tai Siong dan Song Kang yang baru datang. Kedua tokoh aliran Im Yang Kau itu tampak kaget dan tegang melihat lawan mereka telah berada di tempat itu pula. Sayangnya lohu benar-benar tak mengerti dan merasa belum pernah mengenal dengan cuon yang menamakan diri Seng Putra Mahkota ini. Bangsat! Sejak dari rumah otaku cuma dipenuhi dengan teka teki tentang nama itu. Sungguh penasaran ketua Bing Kau itu berteriak lagi. Mendengar rumpatan Put Cheng Lilo Jin, kedua orang pengawal berkepala gundul itu menjadi marah. Keduanya beranjak dari tempatnya untuk melambrak mulut ketua aliran Bing Kau tersebut. Tapi Seng Pangeran itu cepat-cepat mencegahnya. Jangan berkelahi. Biarlah Yak Blong Hiong saja yang mengurusnya katanya. Yak Chuk Yat berdiri dari tempat duduknya setelah menerima isyarat Seng Pangeran. Dengan suara kaku tokoh dari utara itu mengangguk ke arah Put Cheng Lilo Jin. Kau cu memang benar. Belum banyak orang yang mengenal Putra Mahkota dari Mendiang Kaisar Chen Xi ini. Hal itu disebabkan karena Pangeran ini jarang sekali pergi keluar dari Kota Raja. Tanda petik. Tiba-tiba Seng Hau Nyo Nyo yang berangasan itu ikut pula berseru dari tempat duduknya. Tapi bagi orang yang pernah ikut berjuang melawan pemberontak Chius Yang Ye U di daerah perbatasan utara beberapa tahun yang lalu, tentu sudah mengenal beliau beserta sepak terjangnya di dalam melawan pasukan asing. Meskipun keberangkatan beliau ke perbatasan itu adalah hasil tipu daya Mendiang Perdana Menteri Lisu, tapi perjuangan beliau bersama Beng Tian Goan SWE di sana takkan dapat dilupakan oleh rakyat banyak. Beliau lah sebenarnya yang benar-benar berhak menduduki singgah sana kerajaan pada saat ini, karena beliau lah Putra Mahkota satu-satunya dari Mendiang Seri Baginda Kaisar Chen Xi. Beliau lah yang paling berhak mewarisi tahta ayah hondanya, bukan Lui Pang bekas penyamun itu. Tempat itu menjadi hening untuk beberapa saat lamanya. Semuanya termangu-mangu memandang ke arah pangeran mahkota yang kehilangan kedudukannya itu. Beng Tian tampak bergeser maju pula. Sungguh betul apa yang baru saja diucapkan oleh Xiang Hou Nyo Nyo itu. Cui semua tentu telah mengenalku. Aku yang rendah ini adalah bekas panglima tentara kerajaan Xin. Tanda petik. Semua hadirin masih tampak berdiam diri. Seng pangeran bangkit dari tempat duduknya. Tangan kanannya diangkat ke atas. Cui semua. Cui telah mendengarkan kata-kata para pembantuku tadi. Oleh karena itu sekarang Cui tentu sudah merabah di dalam hati, apa maksud kami mengundang Cui semua ke sini? Pangeran bermaksud, mengajak kami melawan Kaisar Han Kua Engki bertanya lantang. Betul Seng Putra Mahkota menjawab tegas. Ah, maafkan kami kalau begitu Kua Engki cepat-cepat menjura. Seperti yang telah diketahui oleh orang banyak, selama ini Tai Bong Pai tak pernah melibatkan diri ataupun ikut campur dalam urusan pemerintahan. Sejak nenek moyang kami mendirikan perguruan Tai Bong Pai sampai sekarang, tak seorang pun ahli warisnya yang pernah terlibat dalam urusan negara. Maka sungguh sangat menyesal sekarang pun kami tak berani melanggar adat yang telah digariskan oleh leluhur kami itu. Tai Siong dari Im Yang Kau tiba-tiba berdiri pula dari tempat duduknya. Yap Peng Hiong, pendekar Yap Sapa ketua aliran Im Yang Kau itu halus. Bukannya kami mau mengekor atau ikut-ikutan menolak ajakan yang sangat bersahabat ini, tapi, seperti juga halnya dengan Ketua Tai Bong Pai tadi, kami pun tak ingin merusak anggapan masyarakat terhadap kami selama ini. Perkumpulan kami adalah sebuah perkumpulan yang bertumpu pada aliran kepercayaan, di mana maksud dan tujuan utamanya adalah demi perdamaian dan kebahagiaan hidup manusia. Oleh karena itu apapun alasannya peperangan merupakan sebuah pantangan bagi aliran kami. Sebab peperangan itu hanya akan merusak kehidupan dan kedamaian manusia. Tanda petik. Hahaha. Saudara Kua, Tai Siong, kalian benar. Lohu juga sangat benci peperangan. Karena perang anak istriku mati. Karena perang aku jadi begini, hehehe. Bangsat. Keparat Pot Cheng Lilo Jin tiba-tiba berteriak pula dengan kerasnya. Semuanya menjadi tegang. Orang-orang yang berada di pihak Seng Pangeran itu telah menjadi merah mukanya. Para kepala suku yang liar dan kasar itu mulai mencengkeram senjata masing-masing. Dan salah seorang dari kepala suku itu, bangkit dari tempat duduknya. Tubuhnya yang tinggi besar tampak gemetaran menahan marah. Orang itu melangkah ke depan sambil menyeret ruyungnya, penggadanya, yang besar sekali, sebesar paha orang itu. Picik. Pikiran kalian sungguh picik sekali. Orang itu juga berteriak tak kalah lantangnya dengan Pot Cheng Lilo Jin. Kalian hanya berpikir dari sudut kepentingan kalian sendiri saja, tanpa mempedulikan nasib orang lain yang menderita. Kalian saling berlomba-lomba menyebarkan ajaran aliran kepercayaan kalian yang cinta damai itu, sementara para penyamun yang berkuda menindas dan merampok di sekeliling kalian. Benarkah perbuatan kalian itu? Begitukah caranya engkau mendamaikan dan membahagiakan umat manusia di dunia ini orang itu melanjutkan kata-katanya dengan berapi-api. Tai Siong dan Kua Engki terperangah. Begitu pula dengan Pot Cheng Lilo Jin. Cuma karena pembawaan watak mereka yang berlainan, maka kera mereka menanggapi damperatan itu pun juga berbeda pula. Ketua Tai Bong Pai yang beratak kaku dingin dan tak kenal ampun itu tampak semakin pucat wajahnya. Matanya yang bersinar dingin itu berkilat-kilat menyeramkan, mengandung hawa pembunuhan. Mulutnya tetap terkatu perapat, tapi setiap orang sudah merasakan bahwa setiap saat tangannya bisa membunuh orang. Berbeda dengan ketua aliran Im Yangkau. Sebagai seorang ketua dari sebuah aliran kepercayaan, yang setiap harinya bergelut dengan ajaran-ajaran agama, maka sikapnya pun kelihatan lebih lapang dan terkendali. Meskipun perasaan dan hatinya juga sama-sama terbakar oleh ucapan kepala sukuliar tersebut, tapi dia lebih dapat menahan dan menguasai kemarahannya. Hanya sesaat wajahnya menjadi merah, tapi sebentar kemudian kembali biasa lagi. Cuma mulutnya tampak meringis kikuk. Lain pula dengan Put Cheng Lilo Jin. Orang tua itu hanya mengerutkan keningnya sebentar, kemudian menoleh dan tertawa kepada muridnya. Sim Sian, kesini. Kau, bangsat. Ada apa, suhu tergopoh-gopoh Put Sim Sian menghadap gurunya. Dengarlah, anak goblok. Ternyata ada juga orang yang mau berbantah dengan gurumu di sini. Kau heran tidak? Put Sim Sian menggeleng. Apa yang mesti diherankan? Toh, hampir setiap hari kulihat suhu selalu bertengkar dan berkelahi dengan orang. Apanya yang aneh? Hei, apa yang kau katakan? Anak Stan. Gila kau. Berani kau. Suara Put Cheng Lilo Jin meninggi. Tapi, sesaat kemudian, bagaikan orang yang baru sadar dari mimpinya, suaranya kembali menurun. Ahaha, mungkin kau memang benar juga. Kenyataannya memang demikian. Kalau dihitung-hitung setiap harinya, loho memang lebih banyak berkelahinya daripada tidaknya. Apalagi musim-musim panas begini, mulut dan tangan ini rasanya selalu gatal dan ingin berkelahi saja. Tapi sekarang suhu berada di tempat orang, suhu tak boleh berkelahi dan membunuh orang seenaknya sendiri. Put Sim Sian memperingatkan gurunya. Yee, ahaha, tapi tolong kau beritahukan kepadanya agar mau menahan diri dan tidak mencari gara-gara kepadaku. Enak saja kedua orang guru dan murid itu membicarakan kepala suku liar tersebut, seolah-olah keduanya tidak memandang sebelah mati sama sekali. Tidak heran kalau ulah mereka itu membuat kepala suku liar tersebut menjadi tersinggung dan marah bukan buatan. Sambil memutar-mutarkan senjatanya di atas kepalanya orang itu menyerbu ke tempat Put Cheng Lilo Jin. Langkah kakinya yang besar-besar itu berdebam di atas tanah bagaikan gajah berlari. Tahan tiba-tiba Yap Cukyat berseru. Tubuh orang tua itu melesat dari tempat duduknya dan menghadang di depan Put Cheng Lilo Jin. Kedua belah lengannya tampak merentang ke kanan dan ke kiri untuk mencegah agar kedua orang itu tidak jadi berkelahi. Dan telapak tangannya menghembus angin yang luar biasa kuatnya, sehingga kedua orang yang dilerainya bagaikan tertahan oleh tenaga yang luar biasa kuatnya. Kepala suku liar itu tampak berhenti dengan tiba-tiba bagaikan menabrak sebuah tembok baja, sementara Put Cheng Lilo Jin yang hendak bangkit berdiri itu tampak terduduk kembali dengan paksa bagai didorong oleh tenaga raksasa. Untuk sesaat wajah ketua bingkau itu menjadi pucat, matanya terbelalak. Tapi sebentar kemudian wajahnya berubah menjadi merah kembali. Bagaikan seorang yang menemukan benda kesayangannya orang tua itu berteriak kegirangan. Ha! Ini baru sebuah kepandaian benar-benar. Tapi sebelum orang tua itu berbuat onar lebih ianjut, muridnya telah lebih dahulu memperingatkan, Suhu, ingat! Kita sedang menjadi tamu di sini. Tanda petik! Put Cheng Lilo Jin yang telah bersiap untuk berdiri kembali itu menghela nafas kecewa. Dengan lesu dia duduk kembali di tempatnya. Sepasang matanya yang kecil berkilat sekejap ke arah muridnya. Bangsat! Setan kecil! Jaga mulutmu bentaknya gemas! Tau begini tak kuajak kau ke tempat ini! HMM, awas kau! Akanku hajar sendiri kau nanti untuk melemaskan otot-ototku apabila malam ini tak ada orang yang mengajakku berkelahi. Suhu, kau gilaput simsian tersenyum. Tentu saja adegan itu membuat orang-orang yang hadir di dalam pertemuan itu menjadi haran. Belum pernah rasanya selama ini mereka melihat watak-watak yang aneh dan sinting seperti ketua bing kau dan muridnya itu. Masa kan ada seorang murid dan guru saling memaki demikian enaknya seperti kawan mainnya saja. Padahal mereka adalah tokoh-tokoh puncak dari sebuah aliran terkenal yang amat disegani orang. Sudahlah! Sudahlah Bengtian yang semula hanya berdiri di pinggir arna itu ikut pula meloncat ke dalam kalangan. Marilah kita duduk kembali yang baik. Kita berunding lagi secara baik-baik. Siapapun berhak untuk mengemukakan pendapatnya. Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang bebas. Kita tidak akan memaksakan kehendak kita kalau saudara-saudara yang lain tidak menyetujuinya. Marilah! Bagus! Demikianlah seharusnya. Lohu setuju pendapat Bengkoan SWE ini, Pek Iliongong dari aliran Mokau, yang sejak tadi belum pernah membuka suara, ikut pula menyatakan pendapatnya. Akhirnya suasana yang panas itu dapat didinginkan kembali. Semuanya duduk lagi di tempat masing-masing. Kepala sukuliar itu terpaksa diam saja ketika bekas jenderal Bengtian itu menuntunnya kembali ke tempat duduknya. Sudahlah, saudara kosang. Tak perlu saudara layani. Kedua orang sinting itu. Demi seng putra mahkota yang kita junjung tinggi, biarlah kita mengalah sekali ini, salah seorang kepala suku yang lain turut memujuk kepala suku yang marah tersebut. HMM, orang tua itu memang sinting dan patut dikasehani. Mungkin dia terlalu mengandalkan kepandainya sehingga dia lupa dengan siapa dia sedang berhadapan. Apa gunanya kepandainya itu bila berhadapan dengan anak buah kita yang beribu-ribu jumlahnya? Mungkin dia bisa membunuh 10 atau 20 orang kita, tapi selanjutnya. Dia akan dicacah menjadi bakso seorang kepala suku yang lain lagi terdengar bergumam pula dengan geram. Seng putra mahkota berdiri dari tempat duduknya. Tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi untuk meminta perhatian para tamu yang hadir di dalam pertemuan tersebut. Kemudian dengan suara jelas dan mantap ia berkata, Cui sekalian. Seperti yang telah dikatakan oleh Beng Lociampu tadi, pertemuan kita malam ini memang sebuah pertemuan yang bebas. Tidak ada paksaan ataupun keharusan untuk berbuat sesuatu yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang tidak menyetujuinya. Semuanya bebas untuk menyatakan pendapatnya atau pergi dari sini apabila dia tidak menyukainya. Sekali lagi, saudara-saudara bebas untuk menentukan sikap. Hening. Semuanya ada mendengarkan. Hanya Pot Cheng Lilojin yang menoleh ke sana kemari dengan meringis. Ketua aliran bingkau itu hampir saja tertawa melihat wajah-wajah yang tegang di sekelilingnya. Yap Chukyat berdiri pula dari tempat duduknya. Titik. Dan, maksud pangeran mengadakan pertemuan ini adalah untuk memberi keterangan kepada saudara-saudara tentang duduk persoalan sebenarnya dari kemelut negeri kita sekarang ini. Siapakah sebenarnya Seng Pangeran yang kini berada di hadapan kita ini, dan siapakah sebenarnya Kaisar Han yang bertahta itu? Dengan keterangan itu kita akan dapat mengambil kesimpulan, siapakah sebenarnya yang berhak duduk di atas singgah sana kerajaan. Dan apabila Chui telah mengetahui duduk persoalannya, maka kami percaya Chui tentu takkan segan-segan lagi membantu Seng Pangeran Siang Hau Nyo Nyo menyambung perkataan suaminya dengan penuh keyakinan. Semuanya tetap terdiam mendengarkan. Tak seorang pun yang berbicara ataupun menanggapi ajakan tersebut. Bagaimanakah pendapat saudara-saudara Beng Tian bertanya sambil mengedarkan pandangannya? Aku dan seluruh rakyatku berdiri di belakang Seng Putra Mahkota Kepala Suku yang bernama Kosang itu berteriak sambil berdiri. Seluruh bala tentara suku Wai yang aku pimpin juga siap di belakang Seng Putra Mahkota Kepala Suku yang ikut menenteramkan hati Kosang juga berdiri. Bangsa Wai Uur juga siap untuk mengenyahkan Liupang Kepala Suku yang mengeram ketika melihat kesintingan Putcheng Li Lojin tadi juga ikut berteriak pula. Kami juga kami juga. Semua Kepala Suku yang berada di tempat itu akhirnya berdiri menyatakan kesediaan mereka untuk membantu perjuangan Putra Mahkota dalam merebut kembali haknya. Bersama-sama dengan anak buah yang mereka bawa para kepala sukuliar itu bersorak-sorak menyatakan dukungan mereka. Seng Putra Mahkota mengangkat tangannya ke atas dan meminta kepada orang-orang itu agar tenang kembali. Setelah itu Seng Pangeran dengan wajah gembira menyatakan perasaan terima kasihnya. Tapi suasana gembira itu ternyata tidak dapat mereka nikmati dengan sepenuhnya. Mereka segera menyadari bahwa beberapa orang di antara tamu-tamu itu hanya berdiri dam dan tidak bergembira seperti mereka. Tamu-tamu tersebut yang tidak lain adalah suami istri Kua Engki, Pek Iliong Ong, Putcheng Li Lojin, Taishi Ong dan yang lain lagi cuma mengawasi kegembiraan mereka dengan kening berkerut. Yak cuk yak cepat-cepat maju ke depan. Dengan suara halus namun tegas orang tua itu bertanya kepada Pek Iliong Ong, sahabatnya sejak masih muda dulu. Ouyang Loheng, nama Pek Iliong Ong adalah Ouyang Kuan Ek, kita masih selalu bersahabat bukan? Bagaimanakah pendapat Loheng dalam hal ini? Ketua aliran Mokau itu berdesah dan tidak segera menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sekilas matanya menatap Yak cuk yak, kemudian menunduk ke tanah, saudara Yak, ku kira persoalan ini bukanlah persoalan teman atau pribadi antara kau dan aku. Yang kalian sodorkan kepadaku ini adalah persoalan negara. Dan persoalan itu bukanlah persoalan kecil, tapi sebuah persoalan yang amat besar. Dan sesungguhnya lah aku tak berani turut campur dalam urusan besar ini. Jadi Yak cuk yak mendesak. Kukira sudah jelas keteranganku. Apapun yang terjadi aku masih tetap sahabatmu. Tapi, persoalan ini bukan masalah sahabat atau bukan sahabat. Persoalan ini adalah persoalan negara, dan dalam hal ini aku tak bisa membantumu. Maafkan aku. Nah, apa kataku tiba-tiba Syang Hounio-Nio menjerit? Sejak dulu sudah kukatakan kepadamu. Jangan bersahabat dengan perantau yang tak punya guna itu. Tidak ada manfaatnya. Nah, bagaimana sekarang? Begitukah yang kau katakan sahabat sejati itu? Nenek yang berwatak keras dan berangasan itu berdiri marah-marah di depan Yak cukiat, suaminya. Kedua belah tangannya berkacak pinggang dan menuding-menuding ke arah Pek Iliong Ong secara bergantian. Tidak enak rasanya Pek Iliong Ong melihat sahabatnya itu berbantah dengan istrinya hanya karena persoalan dirinya. Oleh karena itu dia segera mengajak kedua muridnya untuk meninggalkan tempat itu. Maafkan aku, Saudara Yap, ketua aliranmu kau itu menjurah ke arah Yap Cukiat. Setelah itu lalu menganggu ke arah Putra Mahkota, Bengtian dan yang lain-lain. Hujin, berhenti. Huh, enaknya. Jangan harap kau bisa pergi dari tempat ini dengan selama tiba-tiba Syang Ho Nyo Nyo berteriak. Suasana segera berubah menjadi tegang sekali. Metap Pek Iliong Ong dan kedua orang muridnya tampak berkilat-kilat, suatu tanda bahwa mereka telah mempersiapkan seluruh kesaktiannya. Hujin, istriku, biarkan mereka pergi mendadak terdengar suara Yap Cukiat mementak keras sekali, sehingga puncak bukit itu seolah-olah bergetar. Syang Ho Nyo Nyo terkejut sekali, sehingga kakinya meloncat surut dengan tergesa-gesa. Mukanya yang berkeriput itu tampak pucat ketika memandang suaminya. Bibirnya gemetar melihat kemarahan suaminya. Apa-apa maksudmu tanyanya gagap? Mengapa Hujin masih belum tahu juga? Biarkanlah saudara O yang melakukan apa yang diinginkannya. Bukankah di muka telah kita katakan bahwa setiap orang bebas menyatakan pendapat menentukan sikapnya? Tetapi, tanda petik, tak ada tetapi lagi. Segala sesuatunya tetap berjalan seperti yang telah ditetapkan. Benar. Aku juga sependapat dengan Yapeng Hiong. Tanda petik. Bekas Jenderal Bengtian mengangguk-anggukan kepalanya, menyetujui ucapan Yap Chu Kiat. Kita harus menghormati ketentuan yang telah kita sepakati sendiri. Syang Ho Nyo Nyo tampak kecewa sekali. Tapi dia sudah tidak bisa berkutik lagi. Selain para kepala suku itu, semua kawan-kawannya tampaknya juga setuju pada ucapan suaminya tersebut. Oleh karena itu dengan lesu wanita tua itu duduk kembali di tempatnya. Hampir bersamaan Tai Siong, Pecheng Lilojin dan Kua Engki juga berdiri dari tempat duduknya dan menjurah ke arah Yap Chu Kiat dan Putra Mahkota. Satu persatu mereka meminta diri dan menyatakan pendapatnya, bahwa mereka tetap tidak ingin mencampuri urusan tersebut. Terima kasih telah menonton!